Halo guys, balik lagi di youtube channel jagoan helem bersama gue Sarah Hari ini gue mau kasih rekomendasi sarung tangan budget pelajar di bawah Rp300.000 Kalo kemarin gue ngomongin tentang rekomendasi helm-helm pelajar budget Rp500.000 Kalo sekarang gue pengen kasih rekomendasi nih sarung tangan yang kayak tadi kan gue udah bilang budget pelajar di bawah Rp300.000 Apa aja sih selain buat safety juga biar tangan kalian tuh ga belang kan Gue punya dari merk Zoleka ini gue ada dua tipe Yang tipe pertama ini ada AXA dan yang kedua ada Devon Langsung aja gue bahas ke fiturnya guys Untuk fitur yang didapet dari Zoleka AXA ini yang pertama tentunya kalian dapet sarung tangannya ya Dan disini tuh ada logonya Zoleka dan di bagian punggung ini ada logo Z dan L kalo kalian bisa keliatan nih Dan perpaduan warnanya sendiri sih ini warna merah dan hitam Ada juga yang full black Tapi kalian boleh cek di marketplace kita nanti ditaruhin linknya di bawah deskripsi ya Dan untuk bahannya sendiri dia ini sepanduk guys Untuk pengikatnya sendiri dia pakenya velcro Dan di bagian belakangnya ini ada bantalan yang tentunya kalo kalian jatoh ini Ini kalian ya telapa kalian jadi nggak gitu Nggak nggak apa sih Light-light-light-light lah ya gitu guys Dan yang paling penting sih dia udah touch screen guys Guys kalo nggak percaya kita coba Ya semoga fitur yang didapet bener ya guys Oh ya ini tampilan kalo gue pake kurang lebih kayak gitu guys Mari kita coba touch screennya Nah guys touch screen ya Bisa ternyata ini bisa kalian pake Mungkin angkat telepon gitu kan Bisa Oke lanjut ke yang kedua Untuk yang kedua ada Zoleka Defend guys Disini warnanya full black ya guys Dan yang terpenting sih Dia di fitur Eh fitur yang didapetnya ini dia Ada reflektornya guys Di garis panjang ini Jadi kalo malon ini kayak ada pantulan-pantulan cahaya gitu guys Di sarung tangan kalian Dan disini ada logo Zolekanya juga dia Sama reflektor Di bagian penguncian Pengikatnya juga sama Dan ini juga velcro ya guys Bahannya juga sama guys Kalo Zoleka ini dia spandek Dan kalo di bagian lapak tangannya sama Dia ada bantalannya juga Cuman bentuknya tadi kan bantalan yang pertama beda tuh Ada disini kan Kalo yang ini dia bantalannya Sampai ke bawah sini Dan bahannya sih halus sih guys Ini juga sama bisa touch screen Oke mari kita coba Dan kalo menurut gue sih Kalo buat yang ini sih ya Sama yang ini Ini cocok banget nih buat riding daily Karena selain bahannya Adam Ya itu dia fiturnya Yang kalian dapet itu enak nyaman Lembut juga Dan ada Contohnya udah safety juga ada Bantalan di bagian lapak tangannya ini Ini kalo gue pake guys kurang lebih kayak gini Nah ini juga bisa guys Aman lah ya Untuk harganya sendiri Zoleka AXA dan Deven ini Kalo yang AXA ini Kita jual dengan harga Rp 124.960 Kalo yang Deven ini Rp 112.750 guys Gitu Worth it lah Kalo buat trading kan Apalagi buat dipake harian Selain dia adem juga Udah ada protector disininya Di bagian Apa namanya Selapak tangan Dan juga dia udah touch screen Ya ditambah ada Ya pokoknya worth it lah Dengan harga Rp 124.000 ini Lanjut ke sarung tangan berikutnya guys Gue masih punya rekomendasi sarung tangan lainnya Disini ada dari Invenso Ada dua tipe guys Disini ini tipenya Lucero dan Defender Kita bakal ngulik yang Lucero dulu Oke yang Lucero sendiri ini Bisa kalian lihat Disini dia ada Untuk bahannya sendiri Dia ini Spandek Dan Likra Nah Kalo yang Lucero ini sendiri Dia ada kulitnya guys Di bagian depan Dan dia juga udah ada protectornya Ini protectornya karet Di bagian sendi-sendinya Ya tentu lah kalo udah ada protectornya Udah jelas aman banget dong Ya kan Nah kita langsung ke bagian belakangnya Oh iya Tali pengikatnya sendiri Dia juga sama velcro guys Tentunya kalo velcro ini mudah banget dong Buat masangnya kan Secara velcro Dan di bagian telapak tangannya juga sama Di bagian sini ada bantalan Udah gue jelasin tadi Kalo kalian jatoh Jadi tangan telapak tangan kalian gak recet Dan yang paling penting juga sama Ini bisa touch screen Nanti kita coba guys Oh iya di Invenzo yang Lucero ini juga ada reflectornya Garis gini Juga dia kayaknya si adem ya guys Karena gue sendiri user Invenzo nih guys Gue pake buat harian itu udah beberapa bulan ini Sekitar 3 bulanan deh ya Ini enak banget sih guys Gak pernah keringetan tangan gue Nyaman-nyaman aja sejauh ini Gitu guys Dan oh iya di sini juga Dia di bagian ini ada motifnya sedikit guys Di bagian telapak tangannya gitu Coba bagian touch screennya Gue mau kasih tau kalian nih Kan di Invenzo sendiri kan Mungkin kalian udah ada yang tau dan mungkin ada yang belum tau Ini gunanya apa sih Nah gue kasih tau ya Kalo ini tuh gunanya buat ngancingin guys Jadi supaya sepasang gitu loh Jadi biar gak berceceran sarung tangan kalian Jadi gak Yang kanan di sebelah mana Yang kiri di sebelah mana gitu Sepasang Jadi kalo ilang ilang sepasang Jadi beli lagi Gak bercanda sayang Buat tampilan kalo udah dipake nih guys kayak gini Cakep banget kan Aman ternyata guys Aman Aman banget Aman seaman-amannya gitu Berfungsi lah ya guys Touchcreennya Oh iya di sini juga ada motif garis-garisnya gitu guys Ini timbul Gak motif ya tapi ini timbul Yang kedua ini ada Invenzo Defender Disini yang gue liat Dia perpaduan warna antara merah dan hitam ya guys Dan sama ini ada reflektor Dan ada reflektor di bagian jari-jarinya guys Dan ini tuh bahannya bener-bener gak keringetan gitu Selama di jalan tuh kan kadang orang tuh males pake sarung tangan Karena dia keringetan ya Kalo gue pribadi sih engga Selama gue pake Invenzo ini Oh iya di bagian belakangnya ini Yang Defender ini dia ada karetnya gitu guys Jadi lebih kayak elastis gitu sih Lebih narik Panjang aja sih gitu kan Dan ada bantalan juga Di Disini banget sih Di atas banget ya guys Dan di bagian lapaknya Yang ini sih tulisannya touch tip Cuman kita bakal cobain Karena kan disini gak ada buat touch screennya gitu ya Di bagian jaringnya Kita bakal coba touch screen gak nih ya Oh iya untuk pengikatnya sendiri Dia velcro juga ya guys Dan disini di bagian velcro nya ada Logonya dia Invenzo Lengkap Ada logonya dan ada tulisan Invenzo nya Nah ternyata touch screen guys Wah Padahal dia gak ada kayak buat touch screennya gitu Yang kulitnya touch screennya gitu Tapi Tapi ini beneran touch screen Ternyata memang touch screen guys Oke langsung ke harga Invenzo nya sendiri guys Nah untuk yang lucero ini Sudah dari awal kan dia emang udah kulit Pasti lumayan agak Ya Masih di bawah 300 ribu yaitu 253 ribu guys Kita jual Untuk yang di vendor sendiri Kita jual dengan harga 133.100 rupiah Worth it dong Kalau kalian pengen yang cakep Yang kulit Ambil yang ini Kalau pengen yang buat riding riding biasa Riding daily Ambil yang ini Ini udah adem banget guys Sumpah gue gak bohong Karena gue user Invenzo Oke Gue mau kasih tau pilihan yang ketiga Disini ada Gue punya Scoico Ada Scoico Dengan tipe Kalau yang sebelah kiri gue ini MC44 Yang sebelah kanan gue MC582 guys Gue mau buka yang MC582 dulu Karena warnanya ini Ijo Stabilo Ya disini ada warnanya Warnanya green Dan masih banyak pilihan warnanya Nanti kalian cek aja di marketplace kita Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya Nah Yang gue lihat pertama disini Dia Di bagian depannya Kalau gue bilang dia bahannya mesh Ada meshnya gitu Jadi bolong-bolong-bolong gini Udah pasti adem dong Ya kan Dan di bagian Jari-jarinya Juga udah ada protectornya Untuk protector Jari-jarinya Dia karet Ininya juga Yang ininya plastik guys Tapi tetep aman dong Ya kan Dan Di warna Nih Bagian selak-selak jari kalian ini Warnanya ijo Logonya juga ijo Scoico Untuk tali pengikatnya Ini dia Sama Velcro Di bagian Dan di bagian belakangnya ini Bagian telapak tangannya Halus banget guys Sama Dia juga ada bantalan Yang fungsinya kayak tadi gue bilang Kalau kalian jatuh Jadi tangan kalian Telapak tangan kalian gak lecet gitu kan Untuk bahan Scoico sendiri Dia disini ada guys Ada keterangannya Poliaster dan sintetik Dan Oh iya Dia juga touch screen nih Gue penasaran juga nih Kayak tadi ya Kita bakal coba touch screen atau tidak Oke aman Oh ini Ini sih enak banget touch screen Gak harus di tekanin banget Dia udah Oke Nah guys Nah Ya kan Nah Oke aman lagi guys ya Aman ya Ini detail kalau gue pake ya guys Kurang lebih kayak gini Ini depan Ini belakang Dan untuk yang kedua disini ada MC 44 guys Nah ini dia guys Nah ini dia guys Oke guys ini penampakannya Dan ini masih disegel ya Ini masih disegel banget guys Untuk protektornya sendiri Ini sih plastik Dan disini ada logonya Dari Scoico sendiri Di bagian jari-jarinya dia protektor ini karet Dan bahannya sih sama guys Kalau Scoico dia poliaster 95% poliaster Dan kayaknya sih adem banget nih guys Disini juga untuk pengikatnya Dia ini karet Dan velcro guys Itu perpaduan karet dan velcro ininya Kan kalau tadi kan dari bahannya sendiri Kalau ini dia karet Tuh Oke untuk bagian belakangnya Disini ada protektor Di bagian sini Lapak Dia juga karet Sudah pasti Kalau jatuh Ya nggak mungkin dong Kalau sampai lecet ya kan Dan disini juga di bagian telapak tangannya Dia kayak ada Di bagian telapak tangannya Ini kayak ada motif-motif karet gitu Jadi pas kalian ngegrip gitu Galicin gitu kan Kalau biasanya kalau Apa Pake sarung tangan ngegrip Harus ditarik-tarik terus kan Kalau ini kayak Kita nggak pake sarung tangan Jadi Nempel gitu guys Gitu Ada touch screennya juga Mari kita coba touch screennya Oke Langsung aja kita coba Oh iya ini tampak depannya guys Kalau pas lagi dipake Ini belakangnya Aman guys Dia nggak usah terlalu tekan Udah Udah bisa dipencet-pencet Tuh 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 Oke Jadi touch screennya Jalan Oke guys Untuk harganya sendiri MC582 ini Rp132.000 Dan MC44 ini Rp180.000 Nah Kalau kalian pengen Yang Maco Kayak gini Kalian boleh ambil yang MC44 Tapi kalau pengen Riding aja biasa Daily Ini udah paling safety kok Oke Oke guys segitu aja dulu Video dari gue Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Kalau kalian pengen mampir Ke Toko Boleh banget langsung aja Dateng ke Ruko Arkadia Galaksi Bekasi Selatan Dan buat kalian yang jauh Di luar Jakarta Atau Bekasi Kalian boleh tinggal Cek aja marketplace kita Ada di Linknya ada di deskripsi ya guys See you Thank you Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Bye